Intro Pemirsa sebanyak 23 unit kendaraan dinas pertanian dan perikanan hilang atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Temuat ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Madiun tahun 2020. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Sodik Heri Purnomo. Menurutnya puluhan kendaraan tersebut masih dalam tahap penelusuran, namun pihaknya kesulitan dalam mencarinya. Dari hasil pemeriksaan fisik, BPK menunjukkan terdapat 23 unit kendaraan bermotor senilai Rp78.500.000 dengan tahun perolehan 1994 sampai dengan 2007, belum dapat ditunjukkan keberadaannya. Kita nggak tahu, karena itu kan proses pencatatan yang lama ya, kita kan nggak bawa ke masyarakat yang lama gitu ya. Sudah berdapat tahun lalu? Iya, udah puluhan tahun, puluhan tahun yang lalu lah. Makanya pada saat kita ke BPK, BPK justru menyarankan. Sudah dihapus. Yaudah, karena nomor rangka, nomor mesinnya aja nggak ada, bagaimana mau mencarinya lebih baik konsensus dengan inspektorat, dengan badan aset untuk dilakukan penghapusan. Diindikasikan mungkin loh ya, pada saat dulu proses pencatatan itulah, yang kita nggak tahu ya prosesnya gimana pada saat awal-awal dulu pencatatan. Kan dulu kan pelemburan banyak satker ya, gitu loh ya, dari jenis peternakan, jenis perikanan, lebur, dari saat itu lah pada saat itulah mungkin pencatatan racanya mungkin diindikasikan kurang. Sodik mengindikasi hilangnya aset ini terjadi saat pelemburan satuan kerja atau OPD beberapa tahun silam. Terima kasih sudah menonton!